Putih Aljihadi dari Raya Flix Founder, CEO, Director dulu gue sebut tuh Dari Raya Flix gue Terus tau gue dulu bukan digital marketing ya awalnya? Bukan, jadi 2016 itu kita punya Punya cita-cita lah Bikin production house gitu Karena dari dulu juga gue tertarik dengan industri ini gitu ya Bikin film, video klip, dan lain sebagainya lah gitu 2016 akhirnya kita bikin PH Ketika bikin tuh gak punya klien Wah gimana nih bikin PH Udah bikin PT pertama tuh udah bener-bener proper lah Bikin PT, bikin kantor segala macam Akhirnya gue liat akta perusahaan Liat apa aja ya lini bisnisnya ini Ada production, ada marketing, dan distribution Berarti kita bisa nih Cukup luas Kita bisa nih kalau ngeliat sekarang Marketing itu dipegang sama PH-PH sendiri Internal dan sebagainya Gue ngeliat wah yaudahlah Kita bikin salah satu divisi Atau ini marketing film Karena yaudah ini perusahaan film aja gitu kan Lu kan sempat jadi sutradara video klip Lu pengen balik lagi gak sih? Enggak sih Enggak ada Semaksudnya enggak ada? Enggak ada Sempet kemarin juga ada salah satu production house gitu ya Menawari Mau gak pegang film? Ngedirect? Blah-blah-blah gitu kan Setelah dipertimbangkan gitu kan Apa yang sekarang udah berjalan Segala macam Ternyata itu bukan impian gue lah sekarang Nah ketika kita bekerja sama dengan PHA, PHB, PHC, dan lain sebagainya Dengan kasus film dengan berbagai genre Dengan berbagai insight dari para produser yang punya strategi A, BC, dan seterusnya Kita jadi belajar lebih banyak dan lebih cepat pada saat itu Kalau dulu pertama kali di Rapi Film Gue belajar bertahap gitu ya Banyak hal juga yang gue cari tau Apa nih kehebatan dan pengalaman Pak Sunil Untuk gue serap gitu kan Nah sekarang Nah di era itu Di tahun lalu tuh Lebih cepat aja belajarnya Lebih cepat dan lebih pack lah gitu kan Dari imaginary gue belajar Dari Rapi Film Dari Screenplay IDN dan seterusnya tuh Kita menganggap bahwa Mereka tuh bukan klien kita Tapi mereka tuh temen-temen kita Dan kita bisa belajar bareng disana gitu loh Itu sih yang Yang ini ya Apa namanya Hal yang jadi prinsip kita tuh Kita gak pernah nganggap bahwa Pekerjaan itu adalah sesuatu Yang harus kita layani secara formal Tapi kita melihat bahwa Kita bisa belajar bareng Disana Lu kan berarti Ini sekarang Sebagai digital Kalau di Jakarta kan Digital marketing tuh banyak banget Tapi kan Yang spesial menghandle film tuh Baru lu bisa dibilang Sejujurnya Gue mah denger yang kecil-kecil Mah ada aja gitu Cuman memang yang konsisten Akhirnya di film tuh Lu gitu Pasti kan ketika lu bikin awal Raya Flik Fokusnya gak ke film Tapi gimana akhir lu memutuskan Gue fokusnya di film aja deh Padahal lu tau bahwa Dengan kemampuan lu Menghandle brand aja Dia untuk cari uang Bisa dong Iya 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 bener Waktu Ya sebenernya Apa ya Guru gue tuh adalah Klien-klien gue ya Gue belajar sama banyak orang Termasuk sama Bang Joko Sama Ernest Dan lain sebagainya lah Gue nyari insight Dari banyak orang Untuk meyakinkan Bahwa apa yang gue lakukan ini Bener Kalau salah pun Gue akan perbaiki gitu ya Termasuk dari tadi ya Soal konsistensi Gue hanya menghandle film Dan marketingnya Dan lain sebagainya Kalau kita Ya ini juga ilmu dari Ernest ya Kalau kita memfokuskan Pada satu hal Memang kita tidak butuh banyak hal Gitu loh Bisa jadi yang Terus tuh kata-katanya itu Kalau kita fokus sama satu hal Kita tidak butuh banyak hal kan Gue suka tuh Ya Apa ya Apa namanya Kita tuh kadang-kadang Pengen banyak Pengen banyak uang Banyak kerjaan Dan lain sebagainya Padahal bisa jadi Kita gak dapat apa-apa Gitu ya Tapi kalau kita Menjalankan sesuatu Yang konsisten Satu hal Gue yakin bisa lebih banyak Yang bisa kita dapatkan Nah makanya Kalau kita ngeliat Agensi lain gitu ya Kayak yang pegang Brand-brand gede Dan lain sebagainya Ya oke lah Mereka punya Patternnya sendiri Punya kemampuannya sendiri Keahliannya sendiri Dan lain sebagainya Yang menarik dari film adalah Marketing film Ini pendek-pendek nih Tiga bulan selesai Tiga bulan selesai Ya ada yang crossing Gitu kan disitu Cuman kita merasa Bahwa apa yang kita lakukan Itu selalu fresh Malah ada testimoni Dari anak magang Yang sekarang Udah bekerja tetap di raya Itu Dulunya dia dikasih kerjaan Itu Ngedit video Ini edit ini Karena kita ada klien itu Dulunya gitu kan Ngedit ini Terus dia bilang Sekarang dia bilang Kalau dulu gue Masih dikasih kerjaan itu Mungkin gue udah cabut Tapi ketika gue Dikasih pekerjaan film Yang gue bisa nonton Besok gue bisa Bikin konten sesuai hati Dan lain sebagainya Gue tuh merasa Refresh aja katanya Sampai hari ini Gitu loh Kayak gitu Jadi Pekerjaan yang kita lakukan Tuh gak membosankan Merarti Semua tim Lu yang Lu appoint Misalkan Untuk pegang proyek film Misalnya contoh ya Misalnya nanti jatuh cita Seperti di film-film Ya kan Dia harus nonton filmnya dulu Betul Harus nonton Kemudian dari sana baru Dia akan mengusulkan Atau meng-create kontennya Seperti apa Jadi gini Dalam sebuah film itu Ada Jelas ya Message jelasnya ada Tapi ada isu apa Dalam film itu Contoh misalkan Ketika berhenti disini Ada isu tentang kehilangan Ada tentang AI Ada tentang apa Dan lain sebagainya Maka kita Mem-breakdown itu semua Mana kekuatan yang paling tinggi Mana kekuatan yang bisa kita Jadikan sebagai pendukung Nah ketika kita udah Memetakan itu tuh Kita udah tau Harus bikin apa Jadi gak yang sifatnya Tiap hari Yang penting ada konten Banyak Kuantitinya Gak kayak gitu Strateginya apa Kayak di beberapa film tuh Kita tidak perlu Melakukan banyak hal Yang penting kita tau Mana yang kita bikin Yang itu works Kemudian kita perbesar Apa namanya Jangkauannya ke banyak orang Itulah yang kemudian Akan jadi konten jagoan kita Dengan kata lain Nah kalau Apa tadi lo bilang itu Berarti itu setiap hari Itu lo harus Ada evaluasi kan Betul Ada evaluasi Ada analisis Kemudian dari sana Besoknya mau bikin apa lagi Benar Seperti itu ya Benar Kan gini ya Ada istilah Seorang leader itu Sering kali pelin-pelan Pagi bilang apa Malam bilang apa Gitu kan Tapi setelah kita juga Mempelajari Jadi gini Ada satu orang Di kantor yang memang Pembaca buku Kita kasih budget Dalam sebulan Lo boleh beli buku Sepuluh Tapi lo harus Sharing ke teman-teman Akhirnya ada tuh Salah satu yang dia bahas Bukunya tentang Rethinking Jadi setiap orang itu Harus melakukan Rethinking Harus berpikir ulang Apa yang dia lakukan Ketika kita melakukan Ah hari ini Besok kita bisa perbaiki Tapi kalau misalkan Kita tidak melakukan Apa-apa hari ini Apa yang mau diperbaikikan Nah maka Sebenernya evaluasi itu Bisa sifatnya Tiap waktu Kita setiap Udah posting aja Mikir lagi Bener gak ya Postikan ini Gitu loh Jadi hari esoknya tuh Udah Udah aktual gitu Udah pada saat itu juga Kita ngeliat komennya Misalkan negatif Oh salah nih kita nih Maksudnya Strateginya berubah lagi Berubah lagi Jadi ada sesuatu Yang terus kita evaluasi Mungkin yang menarik Di kita adalah Memonitor itu ya Kita Menjaga filmnya Kita juga Menjaga komunikasi Di luar Tentang film ini Jadi Kalau dari segi fase Film ini kan Tanggal tayang pertama tuh Satu hal yang krusial Kita harus menjadikan Tanggal tayang pertama tuh Ditunggu-tunggu Dan seterusnya lah Maka Objektif kita adalah Membuat orang Tertarik untuk Datang ke bioskop Di hari itu Dulu gue sempat Mempelajari marketing politik Di marketing politik itu Nilai suara Seorang profesor Dengan nilai suara Penjalan kaki Atau apapun gitu ya Yang Yang Apa Di level yang berbeda tuh Nilainya sama Satu suara tuh Dalam pemilihan tuh Hanya satu Mempengaruhi seorang profesor Lebih mahal harganya Daripada mempengaruhi Pekerja Apa Misalkan Kayak gitu Effortnya beda gitu loh Nah bedanya Kalau di film Setiap orang bisa beli Banyak tiket Gitu kan Kita bisa mempengaruhi Satu orang ini Dua orang ini Yang costnya gak begitu mahal Targetnya apa Dan lain sebagainya Tapi dia bisa repeat Dan seterusnya gitu loh Nah artinya Memahami itu juga penting gitu loh Memahami bahwa Target kita siapa Memahami bahwa Kita sedang berbicara Sedang mempengaruhi siapa Dan lain sebagainya Untuk supaya juga Memenuhi kebutuhan kita Gitu loh Kayak gitu Dulu mungkin Gue gak begitu tau Ketika awal-awal ya Tentang penjualan tiket Dan lain sebagainya Hukumnya gimana Penurunan layar gimana Gue gak begitu tau dulu gitu Sekarang udah sangat amat mengerti Sudah amat mengerti Karena Apa namanya Ya itu tadi Produser sharing gitu ya Hari pertama nih Dapat segini Kita bisa turun Oh bisa begitu ya Akhirnya kita belajar Makin belajar Makin belajar Makin tau Ya suatu hari ini Akan jadi bekal bagus Kalau misalkan nih Dulu kita berpikir Untuk bikin PH Hari ini kita Kekhawatiran waktu itu Soal gimana jualnya Hari ini kita Oh udah kebayang lah Jadi kalau menurut gue gini Sebenarnya kan Kalau kita bilang Digitas strategi marketing Itu kan salah satu Pilar lah Dengan Salah satu pilar Di antara Pilar-pilar yang lain Kemudian Kayak misalkan Ini disini juga ada Dipa juga Sebagai produser film kan Ya Dalam sebuah film Ya kan Itu krusialnya itu Itu di Di berapa hari pertama itu Harus Gimana harus Kalau kita bicara ini perang ya Harus habis-habisan itu Biar Nafas ataupun Energy film itu Bisa jalan Betul Nah Jadi kalau menurut lo nih Dengan pengalaman Udah di jalan itu Untuk di Digitalnya itu adalah Berapa hari pertama Yang kalian tuh Harus bener-bener yang Harus jagain banget nih Gitu maksudnya Untuk Untuk lihat nih Apakah Film ini masih bisa Diteruskan Atau kayaknya Cukup sampai Kayaknya sampai sini aja deh Gimana itu Kalau dari segi strategi ya Mungkin Gue tidak perlu membahas Okupansi ret Dari segi strategi Nah ini Satu istilah yang kemudian Dibakukan Istilah yang dibakukan Ketika Di pengabdistan 2 Pengabdistan 2 itu Bang Joko bilang Bahwa kita harus Building excitement Menjadikan tanggal pertama tayang Itu adalah sebuah Event besar yang Ditunggu-tunggu oleh Banyak orang Kayak hari raya Kayak hari raya Nah sehingga Ketika hari pertama tayang Itu kayak Orang nungguin Codeplay Misalkan Tayang Apa namanya Konser tanggal berapa Orang kan udah tau banget Tanggalnya Dan lain sebagainya Orang nungguin DWP Dan lain sebagainya Event yang gede Nah maka Kita juga harus Menjadikan Hari tayang pertama Di bioskop ini Adalah event besar Jadi kita treatment Segala sesuatu tuh Bikin konten Yang sifatnya Bikin penasaran Nonton tanggal sekian Nonton tanggal sekian Dan seterusnya Jadi Itulah fase Dimana kita Memperkuat Nge-branding Nge-brand wash Pikiran orang Bahwa tanggal segitu tuh Kalian harus Nyiapin duit Harus nyiapin waktu Untuk supaya Nonton di tanggal segitu Nah Ininya kan Banyak layernya gitu Kalau filmnya Dewasa Hari tayangnya Hari Kamis gitu kan Mereka akan nonton sore Gitu kan Bagaimana kita Mengantisipasi show Satu, dua, tiga Kan itu yang harus Kita pikirin Kalau filmnya remaja Itu lebih mudah Show satu, dua, tiga Show empat, limanya Mereka gak nonton Karena udah disuruh Pulang orang tua Gitu kan Nah bagaimana juga Show tiga ini Berarti jam tiga sore Udah keliatan nih Jumlah penontonnya Udah mulai keliatan Kan gitu Nah kalau filmnya general Ini lebih aman lagi Gitu kan Untuk sampai show lima Juga bisa penuh Dan lain sebagainya Nah artinya sebenarnya Pengetahuan kita soal itu juga Membuat kita jadi waspada Gitu loh Dan gini ya Kita tahu bahwa Dulu tuh IP Yang Jadul itu bisa di Bisa di remake Sedemikian rupa Dan menarik Karena brandnya udah gede Gitu ya Nah Di beberapa film Kita sudah merasa bahwa Itu gak berlaku sebenarnya Itu gak berlaku Makanya gini Ketika ada satu IP Yang dari novel Yang bestseller Misalkan Kita selalu Treat marketingnya Sebagai sebuah film baru Walaupun IPnya udah besar ya Benar Kalau itu medium yang berbeda Betul Jadi cara berkomunikasi kita Juga berbeda Contoh misalkan Kalau kita Hanya menyasar Pembaca bukunya Kita sedang berbicara Pada orang yang Tau Yang orang Yang gak tau Akan gak peduli Nah makanya Kita harus berbicara Pada orang yang Yang gak tau bukunya pun Jadi tau Gitu loh Kan kayak gitu Jadi disitu juga Salah satu Hal yang kita selalu Berpikir bahwa Kita sedang berbicara Dengan produk baru nih Gak yang sifatnya Kita udah pede Dan lain sebagainya Pasti gak jalan Gitu loh Yang kita lakukan ya Terakhir kita Galaxy Galaxy tuh Unik juga Dari IP Kita coba promosikan Dan lain sebagainya Pergerakan penontonnya Unik Apa hal yang viral Kemudian berdampak Pada penontonnya Juga cukup unik Hariannya Tidak seperti harian Jumlah penonton film Pada umumnya Dan seterusnya Itu sih Apa yang kita lakukan Minimal jadi pelajaran Yang berharga banget Buat kita Dan selalu kita juga Ngobrol dengan para produser Dan lain sebagainya Goalsnya apa nih Kalau pengen laku Bukan ke kita Gitu kan Itu ya Gak ada orang yang bisa Jamin laku Tapi kalau mau Kalau kita mau belajar bareng Kita mau Nyari strategi Yang kita rasa ini Paling efektif Yuk kita jalanin Gitu loh Ada pun hasilnya Kadang berhasil Kadang tidak Itu kan Harus selalu ada insight Disana Gitu loh Ya itu sudah diusahain Kalau gak Tapi paling sebel Kalau gak perlu Mau apa-apa jalan ya Itu jadi susah Apa yang mau dipelajari Ya betul Gitu loh At least harus ada effort Kalau udah effort Kalau gak jalan yaudah Jadi sebenarnya Kalau dari tadi Apa yang lu sampaikan itu Sebenarnya sangat clear Bahwa sebenarnya Kayak perusahaan lu itu Apa yang lu kerjakan itu adalah Enggak Tidak Tidak membuat film itu Jadi laku Dengan benar-benar penonton Berjuta-juta Mata-mata ya Iya kan Bukan itu Sebenarnya kan gitu kan Tapi Misalnya dengan keberadaan Perusahaan lu dan lu itu Adalah gimana Bisa melengkapi Dan memperkuat Filmnya akan Beredar kan Seperti itu Dan apa ya Dulu tuh awal-awal Masuk industri ini Sering kali produser Yang filmnya gak laku Kemudian jadi religius Jadi wah ini Gak dikasih aja Dari Tuhan Tapi Ya gue juga orang yang religius Tapi tidak boleh menjadikan Itu adalah jalan Paling gampang Paling gampang Untuk menjadi sesuatu Jadi yang harus kita lakukan Adalah bagaimana Kita dapet insight Apakah produknya Gak kemakan Apakah gak relate Gak relevan dengan zamannya Atau misalkan marketingnya Kurang dari sisi apa Itu tugasnya Membantu Produser menganalisa itu Sehingga kan Kan gini ya Bisa dibilang Industri kita juga Belum mature gitu ya Betul Masih berkembang Dan seterusnya Belum ada PH yang bisa jamin Sekian juta penonton Belum ada Nah tugas kita adalah Menjalankan ini semua Siapa tau di masa depan Cepat atau lambat Ini bisa terjadi gitu Kita bisa memetakan Bagaimana sebuah cerita Dieksekusi jadi film Temanya apa Kemudian dimarketingkan Dan seterusnya tuh Jadi lebih presisi aja Lebih deket lah gitu Gak yang Tiba-tiba ini laku Gak tau Kenapa lakunya Ini gak laku Gak tau juga Ya gak akan mature Selamanya Kalau kayak gitu Kalau kita mundur dikit ya Lu kan dari tadi Diskusinya soal film Cukup fluent banget ya Lu kalau waktu kecil Emang doyan nonton film gak sih Dan apa cita-cita lu Waktu kecil Nah ini yang menarik Sebenernya Jadi Dari kecil tuh Gue sangat suka dengan Apa ya Jadi dulu tuh Waktu kelas Kalau gak salah Kelas 3 SD itu Apa namanya Era-era Windows 98 Jadi Orang tua tuh Ada yang ngasih Fasilitas lah Komputer di rumah Ketika dapet komputer itu Gue pengen banget Belajar komputer ini Gimana caranya Kemudian Ya kebetulan Orang tua juga belum bisa Dan lain sebagainya Ada temennya yang Yang bisa Bisa nyalain Matiin gitu kan Coba ajarin Gimana caranya nyalain Dan matiin Akhirnya dia nyalain Gini caranya Ini shutdown Dan lain sebagainya Oke dari situ Gue belajar Ngulik aja Ini di klik Diklik sekali Kok gak kebuka ya Kok gak kebuka Diklik yang kanan Oh ada open Dibuka Gue belajar game disitu Terus ada Apa namanya Paint Ada Paint Ada Microsoft Word Ada Word Art Nah gue suka desain tuh Dari sejak kelas 3 SD itu Word Art Kita tulis Oh bisa begini ya Fontnya gitu ya Gue bikin surat tuh Ke temen-temen dibagiin Ke temen-temen sekolah Ini surat dari gue Pake Word Art gitu Tulisan yang Sifatnya desain gitu Jadi kayak pamflet gitu lah Nah dari situ Gue seneng tuh Ketika mengenal PowerPoint Ternyata Pada saat itu PowerPoint kan bisa di motion Iya Textnya segala macam Akhirnya gue bikin film Menggunakan kata-kata gitu ya Pake image Bergerak video Dan lain sebagainya Waktu kelas 3 4, 5 SD tuh Pake PowerPoint Oke Kemudian itu Sampai akhir tuh Di play aja Di play science show Semua udah sampai selesai Sampai akhir Wah bisa begini ya Gue belajar lagi Masuk SMP Waktu itu Masuk boarding school gitu ya Apa namanya Di sekolah tuh Nongkrongnya di laboratorium komputer Sampai Saking gue seringnya di laboratorium komputer tuh Guru IT nya tuh Ngasihin kunci Daripada gue bolak-balik nih Gue kasihin aja kuncinya Jadi gue dateng kesana Ngulik apapun disana gitu ya Sifatnya desain Bikin pamflet di sekolah Ngurus mading Dan lain sebagainya lah gitu kan Sehingga Punya passion disana gitu loh Terutama gini Karena dulu juga terbatas Karena gak punya Kamera Gak punya apa Sesuatu yang ditampilkan Dalam komputer itu sendiri Juga kata-kata Gitu Wording Akhirnya gue belajar menulis Gitu loh Jadi bagaimana Orang ketika nonton Slide show tadi Di shot pertama Sampai shot terakhir Itu orang Dapetin sesuatu Gitu loh Akhirnya nulis Pas perpisahan SMA Misalkan gue bikin Tayangan gitu Ditayangin Semua orang nangis Oh bisa ya bikin orang nangis Gitu kan Pakai kata-kata aja Gitu kan Sama musik Nah dari situ sih Sebenernya Kecintaan Atau kesukaan gue Terhadap Audiovisual Pada saat itu Terjadilah Dari sejak kecil itu Terus Kuliah Lu kuliah di jurusan apa? Kuliah komunikasi Di mana? Di UNISBA Oke UNISBA Gue kuliah Masuk Apa ya Jurusan yang paling Deket dengan Hobi Gitu kan Wah ini nih Wartawan Pegang kamera Dan sebagainya Pas Gue minta ke orang tua Minta kamera Kamera apa? Harganya Berapa? 15 juta Mau jadi apa? Kamu mau jadi tukang foto? Perspektifnya beda Kamera mikirnya ke tukang foto aja Kan gitu Enggak Ini tuh bisa begini Gak ngerti lah orang tua Gak ngerti dengan Hobi kita Dan kita juga belum bisa menjelaskan Bukan salahnya kan Kita juga belum bisa menjelaskan Akan jadi apa juga Tapi pada saat itu ya Orang tua Ngutang Menyim uang Ngebeliin Dan sebagainya Pada akhirnya juga Belajar banyak Bikin video Dan sebagainya Lulus kuliah ya Bikin lah video klip Dan non-procursion To black itu Pertama kali Itu juga unik sih Pertemuannya Lagi ngobrol Jadi gue lagi Lagi apa namanya Dulu tuh karena seneng desain tadi Waktu kuliah tuh gue bikin Agency design Oke Inilah pokoknya Apa namanya So-soan lah Dari zaman kuliah tuh Wah bikin aja agency design Hire orang Ngajakin temen Yuk gabung gini 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 Oh mau Waktu itu sempet tuh Karena kenal dengan Salah seorang Di industri Buku gitu kan Dapet project tuh Buat ngedesain cover Sama layoutnya Buku Dewi Lestari Waktu kuliah tuh Terus ada buku-buku lain Dan lain sebagainya Ya kita bikin gitu kan Terus ya Ke video Dan lain sebagainya Akhirnya Industri buku itu juga Mendekatkan Pada orang-orang Di industri Hiburan gitu ya Sama bondan gitu Ketika ngobrol Bikin video Klip yuk Ayo berani gitu kan Padahal belum punya Pengalaman apa-apa Segala macam Ternyata jadi Dan ya sampai sekarang lah Semuanya tuh Dalam bingkai Belajar gitu loh Gak ada yang gue Apa ya Gue langsung pede Pedenya tuh memang Pengen belajar gitu Kalau misalkan Sampai pada akhirnya jago itu Sampai sekarang juga Gak merasa begitu gitu loh Kalau gue Kalau gue Dengar ceritanya Jadi sebenernya dari kecil Sampai sekarang Itu memang dia tuh Selalu Lu selalu bersentuh Dengan kreativitas Ya Apapun itu Apapun itu ada kreativitas Kalau mood gue ya Itu kayak jadi core lo tuh Betul Iya kan Betul Nah terus satu lagi nih Lu kan sempat jadi Sutradra video klip Lu pengen balik lagi gak sih? Enggak sih Enggak ada Gak ada Sempat kemarin juga Ada salah satu Production house gitu ya Menawari Mau gak pegang film Ngedirect Blablabla gitu kan Setelah dipertimbangkan Gitu kan Apa yang sekarang Udah berjalan Segala macam Ternyata itu bukan Impian gue lah Sekarang gitu loh Jadi Kalau mau Apa Kalau ke produs mungkin ya Nah kalau itu Mungkin menarik Artian gini Ketika berjalan semua Semua ini tuh kan Kita jadi tau Bisnisnya jadi tau Dan lain sebagainya Ternyata lebih Lebih challenging ya Melakukan bisnisnya Memonitoring Targetnya dan lain sebagainya Mungkin ke arah sana Iya gitu loh Tapi kalau untuk Memproduksi jadi seorang seniman Kayaknya masih banyak Yang lebih jago lah gitu loh Untuk gue ngejarnya aja Mungkin butuh waktu Dan konsentrasi yang lebih Gitu kan Terus gini juga Sekarang gue bekerja sama Misalkan dengan sutradara A B, C, D Kita selalu memberikan insight kan Iya Gue bilang Oh filmnya Begini ya Gimana kalau ditambahin komunikasi Tentang ini Dari sisi audionya Atau apalah gitu Yang bisa di adjust gitu kan Atau kalau dari skrip Lebih gampang lagi gitu kan Nah ketika Diskusi yang selalu berkembang Antara gue dengan sutradaranya Dengan produsernya Itu adalah satu Kekuatan juga Buat kita gitu ya Kalau gue jadi sutradara Akan bias kayaknya nanti gitu loh Akan Wah kayaknya Dia menggunakan perspektif kreator tuh Bukan perspektif audiens Sedangkan yang udah gue jalani selama ini tuh Perspektif audiens gitu kan Itu sih ya Satu hal yang memang jadi pertimbangan besar Kenapa gue juga Memutuskan Ya ibaratnya kayak Kalau di Spiderman Apa Yang dia mau dikasih Baju sama Tony Stark itu Enggak deh Gue gak jadi deh Pengen itu gitu loh Ibaratnya gitu mungkin ya Jadi motivasinya Berubah lah Bukan karena Apa yang lebih menarik Tapi kira-kira Apa yang lebih gue butuhkan gitu Apa yang lebih Pas dan Skill itu Lebih pas dikelakukan oleh siapa Dan gue kayaknya lebih pas disini deh Makanya Yaudah Ngobrolnya dengan Mas Dipa Gitu kan Gimana yuk kita Bikin apa dan lain sebagainya Yang lebih strategis lah gitu Kira-kira Dengan adanya Raya dan Vuti Menurut gue Juga Kan kadang kita udah Kalau lagi produksi film kan emang Lu udah berkutatnya disitu Bahkan udah bias kan Gue maunya promonya ini Maunya bikin ini Adanya Vuti tuh buat helikopter V Nggak lu gak bisa disitu Bikinnya begini Betul banget Itu perlu bahwa Sejago-jagonya lu Kalau lu megang produk lu sendiri Lu cuma tau produk lu Belum tentu Lu perlu dari sisi orang lain Gue gitu Benar-benar Dan apa namanya Hal itu juga Jadi pelengkap ya Gue pernah dikasih tau Sama orang Suatu hari Gue ngobrol lah Sama orang Apa namanya Kata dia Orang besar itu Selalu Melayani orang lain Bagaimana Bill Gates Atau Steve Jobs Melayani orang Dengan produknya Itu kan Dengan iPhone Memudahkan orang Dengan komputer Dan lain sebagainya Jadi Jiwa melayani itu Bukan sesuatu yang Membuat kita kecil Justru membuat kita besar Nah makanya Ketika gue bekerja sama Dengan orang Itu adalah hal utama Yang gue harus punya Gitu loh Bukan berarti Mengikuti segala keinginannya Tapi juga Memberikan sesuatu Yang dia butuhkan Dia butuh apa sih Sebenernya gitu kan Dari sisi personal Dari sisi perusahaan Dari sisi produk Dan lain sebagainya Sehingga hal itu Yang membuat kita Juga jadi temen Dalam artian Gak yang sifatnya Ya udah Ini business as usual aja Atau cuma hit and run aja Iya Kita kan Sampai akhirnya ya Sampai hari ini Dari ngeri-ngeri sedap Terus ngobrol Kadang-kadang basket Kadang-kadang apa tuh Ya memang untuk Ya kita memang Memerlukan ini gitu loh Gak dibuat-buat lah gitu loh Kayak gitu sih Gak yang Karokean yuk Supaya dapet project Gak gitu Gak gitu ya Malu gue pake yang seperti itu Gue sih gak perlu Kalau emang namanya perlu Udah perlu kerjasama Mereka perlu Gak usah dia paksain Iya harus dia paksain Iya betul Benar Tapi kalau lu tadi bilang Lu sebagai direktur udah gak Sebagai produser masih mau Tapi arahnya raya Untuk nantinya menjadi PH Masih mungkin gak? Masih mungkin Tapi Gue percaya bahwa Apa namanya Hal yang paling Menguntungkan itu adalah Kolaborasi ya Kekuatan kita dimana Kekuatan orang dimana Itu pun hal yang gue lakukan Dengan orang-orang Yang sudah pernah bekerja Contoh dengan Pak Sunil lah Gitu ya Dengan Rapi Film Gue terus mencoba Banyak hal Dan hal baru gitu ya Pak Saya punya cerita nih Oh yaudah Gimana ceritanya gini Oh yaudah dibeli sama Rapi Nanti diproduksi gitu kan Putih pengen sutrananya siapa Dan sebagainya lah gitu kan Ya mending begitu gitu kan Dia punya apa Gue punya apa Si C punya apa Ya kita gabungin gitu Dibanding dengan kita harus Punya ego Melakukan Ini semua bukan tentang gue Ini semua tentang kita Setuju banget itu Gak mentang-mentang Iya Dengan perjalanan Raya Flix Ini kan brandnya sekarang banyak nih Raya Flix Ada Raya Fox Sebagai digital marketing Ada Apa sih Raya Apalagi banyak lu yang Kalau lu posting kan banyak tuh Akun sosmednya udah banyak tuh Jadi apa aja boleh gak di Ini sedikit Dispil sedikit Sebenernya Holdingnya Raya Flix Raya Flix Sebenernya ada satu akun yang Buat suka-sukaan Buat meng-capture Bagaimana kehidupan Itu ada Raya Fox Raya Fox Ini sebenernya untuk kita Posting yang Keseruan di kantor aja Jadi temen-temen lah Ini temen-temen kantor nih Kalau Apa namanya Kalau misalkan temen-temen Lihat sekarang Apa yang viral Segala macam Ini loh yang ngerjainnya Dan seterusnya lah Tapi terlihat mereka happy Ngerjainnya Itu sih paling penting Itu dia Makanya kita tunjukkan Mereka gak terbebani Dan sebagainya Kita tunjukkan lah Ada akunnya Ya sebenernya Raya Fox itu Kita pengen sih Semua tuh ada Pada saatnya ya Kalau sekarang sih Kalau bisa dibilang Ya baru marketing lah Yang kita oke gitu kan Tapi fokusnya di digital Betul Hari ini tuh itu Nextnya apakah ada Raya Max Ada Raya apapun gitu ya Yang bisa kita bikin sih Itu sebuah visi aja Untuk mencapai sana Ya kita jalanin aja lah Segala hal itu Harus dirayakan Dengan sukacita Dan semaksimal mungkin Betul Itu filosofinya Betul Dan kalau ada film baru tuh Kita selalu Yuk rayakan di bioskop Iya makanya gitu Kalau sukses yuk rayakan Gitu-gitu aja Tapi lu nemuin Nama Raya dari mana dulu Apa ya Apa filosofinya Jadi karena dulu tuh Itu ya seneng film Dan sebagainya Gue mencari satu kata Untuk nama Nama company yang Sifatnya lebih deket aja Dengan orang Familiar Jadi sebenernya Bisa jadi Orang lain tuh Belum pernah tau Raya Tapi karena Namanya Buddha Oh gue tau kayaknya Gitu loh Ya itu aja sebenernya Untuk mengambil itu Tapi secara arti tuh Raya itu kan artinya besar Flix itu kan gambar Gambar besar Bioskop sebenernya Artinya tuh ya Bioskop gitu Karena Kita juga orientasinya Kesana sejak awal Sejak dibikin tuh Di akta dan sebagainya Memang kita mau bikin Untuk bioskop gitu loh Jadi gak apakah Ini untuk Marketing brand Enggak gitu loh Banyak sih tawaran Marketing brand Mau dipegang sama kita Cuman Enggak kita Fokusnya film Film aja Karena ya itu tadi ya Kita gak akan dapet apa-apa Kalau kita ngambil Semua Fokus dengan satu hal Cukup banyak yang kita dapet Di hari ini Baik banget loh Putri terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga dari Perjalanan kita sekarang Kan lagi jalan Tiga film Semoga akan jalan terus Dan kita berkolaborasi Semoga siapa tau Berikutnya Masulung juga berkolaborasi Kan menghandle Sosial media bisa aja Bukan cuman film Iya bener Terima kasih Semoga lancar-lancar Raya Flix Semakin besar Dan semakin Happy karyawannya Karena kalau dilihat Postingannya Karyawannya tampak Tidak terbebani Bekerja bersama Putri Karena karyawan yang happy Itu menghasilkan Suatu hal yang Positif Setuju Thank you Semoga tidak capek Jakarta-Bandung Langsung pulang Langsung pulang Dan semoga kita bisa Terus berkolaborasi Terima kasih Teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah nonton Di episode ke-128 Terima kasih Buat seluruhku Yang bertugas Kita ketemu lagi Di episode ke-129 Terima kasih 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 Terima kasih